Istri, istri. Kamu kan tau aku udah punya istri dan anak. Aku tuh gak mungkin membesarkan anak itu. Saya bilang saya gak, saya mana tau kalau saya mau hamil. Biar aku yang besarin anak ini sendiri. Pemirsa saat ini saya sedang berada di floating market Lembang, Bandung dengan kisah nyata sering. Bulan Februari adalah bulan yang selalu dikaitkan dengan cinta. Dan setiap insan pasti menginginkan pasangan sejatinya. Sri adalah seorang gadis karaoke yang mencari cinta. Tapi kenyataannya bukan cinta yang ia dapatkan, melainkan malapetaka. Bagaimana kisahnya? Jangan ganti channel Anda. Kita saksikan kisah Sri berikut ini. Nama saya Ripka. Saya kerja di karaoke. Saya juga pakai minuman sama narkobat. Hei. Eh Sri, ada yang mau kenalan tuh. Siapa? Oh, om ganteng. Saya dikenalin lama-lama jadi pacar gitu. Hei. Saya Sali. Sri. Yuk, kita langsung ambil dolar aja. Oke. Pacar saya waktu itu jauh di atas saya umurnya. Mas. Iya, sayang. Kamu bener kan sayang sama aku? Ya pasti dong, sayang. Pokoknya kamu gak usah khawatir deh. Ya? Dan saya waktu itu masih muda sekali, masih 16 tahun. Itu saya sudah melakukan seks bebas dengan dia. Untuk perhatian waktu itu adalah kasih sayang gitu. Perhatian gitu. Butuk? Terima kasih. Terima kasih. Tidak mungkin membesarkan anak itu. Aku juga tidak siap, Mas, untuk punya anak. Siapa yang akan bertanggung jawab? Pacara saya ini waktu itu sudah ada istri dan ada anak. Saya bilang saya mana tahu kalau saya mau hamil. Karena saya pikir saya, ya, namanya berhubungan badan pasti hamil, dibilang gitu. Tapi saya tidak siap. Saya juga tidak siap. Terus gimana? Gimana kalau kita pergi ke dokter dan kita minta anak ini digugurkan saja? Tidak apa-apa kok. Aku akan tetap mendampingi kamu. Lagian, kamu tidak siap juga kan untuk mengurus kalau bayi itu lahir. Ya kan? Dan dia berusaha untuk cari dokter untuk periksa, tanya berapa bulan. Setelah dipereksa sama dokter, ini sudah masuk empat bulan. Bagaimana dok? Pak Salim, Ibu Sri, mohon maaf sekali ya. Janin yang ada dalam perutnya Ibu Sri sudah berbentuk sempurna. Kami tidak bisa merekomendasikan agar Janin digugurkan. Kenapa tidak dok? Selain etika kedokteran, kami takut ini mengganggu keselamatan Ibu Sri. Kondisi terburuknya, Ibu Sri bisa meninggal. Terus gimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Saya juga nggak tahu apa perlu. Saya harus mencerahkan isi saya dan meninggalkan anak-anak saya. Yaudah lah, Mas. Kamu kembali aja sana sama anak dan istri kamu. Biar aku yang besarin anak ini sendiri. Sri, tunggu Sri! Dia merasa bahwa mulai-mulai kehilangan gitu, kehilangan saya. Saya bilang, udahlah, mau gimana lagi? Ini udah nggak bisa dilanjutin lagi. Saya mau berbuat apa gitu. Sri, susu anakmu habis. Kok dikasih air putih? Iya, Kak. Aku udah nggak ada uang untuk beli susu. Susunya mahal. Bagaimana kalau anak kamu, kami yang mengasuh dan membesarkannya? Maksudnya Kakak mau adopsi anak ini? Kasian kan. Dia dibesarkan tanpa kasih sayang orang tua. Bagaimana nanti kalau nanyain ayahnya? Saya sejak kecil sudah tidak merasakan kasih sayang dari orang tua dan bapak sudah meninggal. Ibu saya selalu sibuk dengan bekerja. Ibu mengambil putusan. Saya dibawa ke Jawa, dirawa sama kakek dan nenek. Sri, kamu baik-baik ya sama kakek, sama nenek. Gue mau. Disini sama kakek nenek. Gue mau. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa saya menyetujui untuk anak ini diadopsi. Baik, Ibu. Silahkan ditanggung surat penyerahan, Ibu. Ya, Ibu. Silahkan. Baik, Ibu. Mulai hari ini secara hukum, Ibu sudah tidak bisa menjenguk anak Ibu lagi. Karena anak Ibu sudah menjadi anak Ibu hari ini sekarang. Sakit hati juga karena saya tidak bisa meluk, tidak bisa mengendong, walaupun ada rasa keinginan besar untuk mengendong. Saya mohon ya kak, jaga Oki baik-baik. Biar dia tumbuh jadi anak yang pintar. Iya, Sri. Ayo, Oki. Ayo, sayang. Ya udah, saya cuma bisa berharap anak ini baik, anak ini sehat. Supaya memang anak ini bisa, istilahnya besar, dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Saya cuma bisa berharapnya di situ. Di sini saya cari, istilahnya cari seseorang lagi, maksudnya cari pendamping lagi yang istilahnya cari pacar, gitu. Yang punya kasih sayang atau perhatian lagi, gitu, buat saya, gitu. Kamu nggak apa-apa? Kamu siapa? Ayo, balik. Misalnya, ini bukan pacaran, cuma sekedar pacaran. Karena saya berharapnya memang udah harus memutuskan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Itu yang ada di pikiran saya. Berjalannya waktu, di situ lama-lama, lama-lama kayak mungkin karena tinggal bareng juga, karena berhubungan badan juga. Lama-lama saya, kok saya mulai telat datang bulan lagi? Aduh, kok hamil lagi? Sayang, kamu di mana? Dari tadi kok aku nggak bisa hubungi? Aku lagi di luar kota, sayang. Lagi ada bisnis, penting. Tapi sekarang aku lagi di dokter, aku hamil. Hah? Kamu hamil? Harusnya tuh kamu nemenin aku di sini. Hah? Udahlah. Kamu di rumah sakit, gugurin aja. Aku nggak akan gugurin kandungan ini. Walau bagaimanapun, aku mau besarin anak ini. Sudah. Serah kalau itu mamu. Ibu Sri, ini hasil USG-nya, Bu. Ibu Sri, Rahayu. Kita harus segera lakukan tindakan. Tindakan apa ya, Dok? Janin Ibu tidak berkembang baik. Jadi kita lakukan abortus. Kita harus segera menggugurkan kandungan Ibu. Maaf ya, Bu. Saya boleh tanya. Apa yang Ibu makan dan minum selama ini? Jujur saja ya, Dok. Saya ini wanita malam. Tiap malam saya minum alkohol. Saya sudah tahu, kenapa Janin Ibu tidak berkembang baik. Sebaiknya Ibu berhenti minum-minuman keras ya, Bu. Baik, Dok. Di situ saya merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa karena memang ada rasa keinginan untuk membesarkan sampai dia lahir, sampai memang benar-benar saya berikan penuh kasih sayang. Saya berusaha untuk menebus kesalahan saya, tapi tidak bisa. Saya dalam keadaan stres, akhirnya teman saya yaudah, kita ke karaoke yuk. Kita senang-senang saja. Esri, ayo. Katanya mau senang-senang. Lo kok malah diem saja sih? Lo kenapa? Lo bete. Gak usah diboboh ke sini deh. Gue gak apa-apa. Kok udah lo gak usah ngurusin gue deh? Seri, lo mau kemana? Seri! Pas udah-udah mau pagi, masih dalam keadaan pakai narkoba, masih karena pengaruh inek kan. Pas pulang sampai di parkiran, pas keluar saya ngeliat, ada mobilnya. Loh, kok mobilnya sih Mas di sini? Bukannya dia lagi di luar kota? Awas ya Mas kalau sampai sama cewek lain. Dari jarang jauh saya udah berantem sama dia. Deket saya lempar tuh, saya dorong badan dia. Oh jadi ini bisnis luar kotanya Mas? Seri, tunggu dulu. Bagus kamu ya. Udah nyuruh aku guguring kandungan, kamu tinggalin aku. Sekarang jalan sama cewek lain. Ini gak seperti yang kamu lihat sih? Ya udah, kita putus aja. Saya langsung, eh sakit hatinya luar biasa. Saya bilang, kamu tuh ya jadi orang gak tau diri apa. Diam Mas, aku gak butuh penjelasan kamu. Cukup kamu tau aja ya Mas, kamu itu sampah. Gak punya otak kamu. Kamu juga. Lu bilang gak sampah, lu sama busuknya. Di saat saya udah putus dengan yang ini, disitu saya mulai rasakan kekecewaan yang sangat luar biasa. Bahkan saya memutuskan untuk tidak pacaran. Lu bilang gak sampah, lu sama busuknya. Karena saya tidak merasakan kasih saya dari orang tua, makanya saya terjumus ke kehidupan dunia malam. Dengan cara saya merokok, minum alkohol, narkoba, seks bebas. Itu yang saya lakukan karena untuk mencari perhatian maupun kasih sayang yang ingin saya rasakan. Sari, ikut aku yuk. Udah pernah kamu disini gak ngapa-ngapain kan? Kemana? Asik gak? Nonggeukin pacar aku. Nanti aku kenalin seseorang deh. Hmm, males tau kalau cuma jadi obat nyamuk doang. Udah deh, ikut aja. Gak bakal nyesel deh, Sari. Orangnya baik, ganteng lagi. Kamu bener ya, aku sekolah bohong. Bener, ayo ikut aja. Ya udah deh. Kamu tumpin aku ya, aku ganti baju dulu. Yaudah, jangan lama. Bentar kok. Masuk ibadah di penjara, pertama saya gak tau gitu. Memang sama sekali gak tau tetap cara ibadahnya. Pertama saya ngikutin. Ya kalau ada yang berdiri, ikut diri gitu. Ada yang tepuk tangan, tapi temen-temen yang lain enggak gitu. Cuma, saya cuma ngalir aja gitu. Ikutin aja gitu. Tapi di saat saya ngikutin ibadah itu, saya merasakan sesuatu yang entah itu, saya gak tau entah itu apa. Lama-lama saya tertarik gitu. Kayaknya di situ saya merasakan ada sesuatu yang lain, saya rasakan. Halo Cinta, kabar kamu? Baik ya. Kamu makin mau misah aja deh. Aku jadi bangga kalau punya pacar kayak kamu. Nalir. Eh, kamu. Udin. Sri. Oke. Nalir dulu. Sri. Melky. Dari atas sampai ke bawah rapi semua gitu. Dari sepatu, baju, celana, rapi. Dari gitu rambut pakai minyak rambut. Keren juga ini orang. Pas waktu ketemu dia memang gimana feeling aku udah tau gitu loh. Bahwa dia kerja malam. Lama-kelamaan, dari rasa kasihan, timbul rasa cinta, rasa suka gitu sama dia. Melky juga tau bagaimana latar belakang saya. Saya kerja malam, saya... Misalnya dia tau lah, pasti udah ganti-ganti cowok gitu ya. Kan namanya kehidupan di karaoke, kehidupannya malam. Melky udah tau. Saya cuma bilang dalam hati saya, Yaudah lah, kalau memang ini, Kalau memang Tuhan izinkan kamu bisa bersatu, Dan bisa dijalanin, Yaudah berjalan aja, mengalir aja. Saya mau nerima Melky apa adanya, Dan saya juga mau Melky menerima saya apa adanya. Waktu saya kerja di Semarang, Saya, di tempat saya tinggal, Itu ada tempat ibadah. Dan saya ada punya kerinduan untuk beribadah kembali. Saya cuma bisa ngeliat tempat ibadah itu lewat loteng. Saya naik loteng gitu. Cuma liat, Liat orang-orangnya, liat cara berpakaiannya, Saya cuma liat dari atas loteng gitu. Ya istri, lagi ngapain? Hmm, rasanya aku pengen ke gereja deh. Yaudah, ikut aku yuk, ibadah. Tapi bos aku udah telpon, aku harus kerja. Ya, yaudah deh. Ya, aku ibadah dulu ya. Buat ya. Saya berusaha untuk cari tahu gitu, Berusaha untuk ngisi gitu. Ternyata di dalam lemari itu, Ada kitab gitu. Saya berusaha untuk baca, Saya berusaha untuk ngisi berbagai macam pertanyaan, Yang di buku kerohanian itu. Dan saya berusaha untuk mengisinya dengan sebisa saya gitu. Tapi setelah saya yang ngisi, Di situ saya merasakan sesuatu hal yang lain gitu. Ada rasa sukacita yang benar-benar, Ih, bisa gitu loh. Bisa ngisi gitu. Padahal saya nggak ngerti. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, Sebelum saya terima esalmasi, Saya diajak untuk sama-sama pergi badas, Sama meliki juga sama teman-teman yang lain. Mereka sumpama Raja Wali yang naik terbang, Dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, Dan tidak menjadi lesu. Pembicara ini bilang bahwa, Siapa yang mau seperti burung Raja Wali terbang tinggi, Seterbang-terbangnya tinggi burung Raja Wali ini, Dia bisa lewatin badai gitu. Apakah kalian mau? Apakah kalian bisa? Kalau memang kalian mau, Silahkan kalian berdiri. Di situ saya merasa tertantang. Tertantangnya bahwa, Ya, ya kita ini manusia, Masa iya sih nggak bisa lewatin semua badai? Masa iya sih nggak bisa lewatin semua masalah? Dari situ saya memutuskan untuk, Ya, saya mau seperti itu. Saya mau bisa lewatin semua permasalahan, Tapi bersama Tuhan. Bersama Ismail Masih gitu. Makin lama-makin lama, Kakak Rohaninya Melky bilang, Bahwa kalian harus hidup berpisah. Kalau memang kalian mau hidup di dalam Tuhan, Hidup secara kudus, Kalian harus pindah rumah masing-masing. Sri, mungkin kita akan berpisah, Tapi tidak untuk selamanya. Kalau emang Tuhan ingin kita bersatu, Pasti kita akan dipertemukan lagi. Sampai jumpa lagi, Sri. Saya udah tahu gitu, Latar belakang dari Ripka gitu kan. Tapi ya, Dan saya emang udah komitmen, Apapun konsekuensi yang harus saya terima, Saya mau coba lebih serius lagi, Untuk kejadian pernikahan gitu. Dan saya mencoba, Mengenal keluarga dari Ripka gitu. Saya sangat bahagia, Karena saya melihat perubahan-perubahan yang luar biasa, Yang sudah Tuhan berikan buat dia. Saya bersyukur sama Tuhan, Bahwa Tuhan mengirimkan Melky, Sebagai kekasih, Dan sekarang menjadi suami. Saya sangat bersyukur bahwa, Apa yang saya dapatkan dari Melky itu ada, Yaitu kasih sayang, perhatian, Dan saling menolong, saling menopang, Saling membantu, saling mengingatkan, Itu yang saya dapatkan dari Melky. Saya sangat bersyukur sama Tuhan, Bahwa Tuhan menjawab doa-doa saya gitu. Satu persatu Tuhan jawab, Dan kami berdua juga terbeban, Untuk melayani teman-teman yang lain, Melayani dalam penjara, Melayani dalam anak dunia malam, Anak jalanan, Kami berusaha untuk menjadi berkat, Setiap kesaksian dari kehidupan saya, Maupun suami saya, Melky, Biara menjadi berkat, Dan menjadi kekuatan membuat mereka, Bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan, Untuk mereka bisa berubah. Saya bahagia hidup bersama Ripka, Dan saya percaya, Kedepan-depannya pasti banyak tantangan, Banyak rintangan, Dan saya percaya bersama Tuhan, Kita pasti bisa jalani gitu. Yang saya rindukan adalah, Berkumpul bersama dengan orang tua, Dan juga anak. Orang tua saya, Mau menerima, Saya padanya gitu. Bukan dengan kehidupan saya yang dahulu. Saya ingin sampaikan ke anak saya, Bahwa kamu harus jadi anak yang, Paku sama Tuhan, Harus bisa jadi anak yang baik. Sama seperti Tuhan telah menyelamatkan saya, Saya percaya bahwa, Suatu saat akan tiba saatnya nanti, Bahwa Tuhan akan mempersatukan, Kami dalam sebuah keluarga. Amirsa, Tuhan adalah pribadi yang sangat mengasihi kita. Dia adalah pribadi yang, Tidak pernah mempermasalahkan masa lalu kita. Dia juga bukan pribadi yang, Suka mengungkit-ungkit masa lalu kita. Mungkin ada seseorang yang, Dia masa lalunya seorang pembunuh, Atau pecandu narkoba, Atau gadis karaoke yang, Hidupnya begitu kacau. Tapi hari ini, Tuhan ingin menyatakan bahwa, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan adalah pribadi yang, Mau menyelamatkan kita, Dan juga memanggil kita, Dengan panggilan kudusnya. Bukan karena perbuatan baik kita, Melainkan karena maksud dia, Dan juga berdasarkan kasih karunia, Yang Tuhan anugerahkan kepada kita, Melalui Yesus Kristus. Pemirsa, Jika saat ini Anda merasa bahwa, Hidup Anda begitu gelap, Hidup Anda begitu kacau, Karena begitu banyak dosa, Yang telah Anda lakukan. Dan Anda ingin mengalami, Pembebasan yang seutuhnya. Bebas dari segala dosa yang mengikat, Bebas dari segala kebiasaan buruk, Yang mengikat Anda selama ini. Ini waktunya Anda menjawab, Panggilan Tuhan. Yesus ada bersama dengan kita. Itu sebabnya, Jika Anda mau, Mari buka hati Anda, Dan ikuti saya berdoa. Tuhan, Di dalam nama Yesus, Saya bersyukur, Betapa saya dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, Melalui tayangan ini, Saya percaya bahwa, Saya begitu berharga di mata Tuhan. Dan saat ini juga, Saya mau meresponi panggilan Tuhan. Ampuni saya Tuhan, Dan berikan saya hidup yang baru, Bersamamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Saya berdoa, Dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa, Jika saat ini, Anda masih mempunyai, Begitu banyak pertanyaan, Tentang Tuhan, Tentang siapa Yesus Kristus itu, Siapa Isa Almasi itu, Anda jangan merasa sendirian. Karena kami di sini, Siap untuk menolong Anda, Menjadi sahabat Anda, 24 jam, Untuk membantu Anda, Menemukan jalan keluar, Bagi setiap pertanyaan Anda. Anda bisa mencatat nomor-nomor, Yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa telepon kami, Bisa SMS kami, Bisa email kami, Atau bisa chat Facebook kami sekarang juga. Kami tunggu telepon Anda sekarang juga. Saya menjalani profesi saya, Sebagai seorang entertainer, Sudah lebih dari 20 tahun. Saya tahu pada saat saya, Melakukan kegiatan saya di media TV, Di media lainnya ini, Di saat itu saya sedang memberi pengaruh, Bagi semua masyarakat, Dan mempengaruhi pola pikir mereka. Keluarga itu harta yang terindah. Apalagi kalau saya melihat anak saya Alden, Saya pasti ingat masa kecil saya. Terus saya kecil dulu, Tingkat perekonomian saya, Tidak sebaik sekarang lah. Karena dulu kan papa saya kecil juga, Sudah nggak ada papa saya. Mama saya hanya seorang guru les, Malamnya, Masa saya kerja cemari kasir, Itu untuk meluang mainan juga, Agak sulit. Tapi saya itu sering banget suka memberi. Semakin saya banyak memberi mainan, Mainan saya semakin banyak juga, Semakin nambah terus gitu. Saya juga baru sadar gitu, Kenapa kok? Iya ya. Awal saya jadi mitra CBN, Berawal dari saya sering melihat banyak orang, Yang nggak saya kenal. Mereka butuh pertolongan, Dari mulai anak yang ditinggal bapaknya, Mereka yang tidak punya pengharapan, Saya ingin menolong mereka, Tapi saya jadi bisa langsung terjun, Dan berkembang dengan mereka. Nah, setelah saya diskusi dengan istri saya, Kami sepakat untuk menjadi mitra CBN. Menjadi jawaban, Bagi mereka yang membutuhkan pengharapan, Membutuhkan pertolongan, Walaupun tidak langsung ketemu mereka. Kami pernah mengalami, Tingkat perekonomian, Yang dikatakan rendah banget juga enggak, Tapi antara beli makanan popok, Mungkin lebih penting popok, Itu pun juga pas-pasan banget lah. Nah, beberapa hari setelah itu, Mujizat terjadi, Saya dipanggil oleh salah satu I.O. terbesar lah, Di kota ini, Diminta untuk menjadi host representatif, Suatu produk otomotif, Sampai saat ini, Wow, Itu luar biasa banget. Itu hanya satu dari sekian banyak mujizat, Yang kami alami setelah hari. Dari situlah kami bisa mengerti, Bahwa kalau kami diberkati, Bukan untuk dinikmati sendiri lagi, Tapi justru untuk memberkati. Saya Andi Othniel, Dan saya Mitra CBN. Pemirsa, Seperti firman Tuhan katakan, Berilah maka kamu akan diberi. Ketika kita memberi dan berbagi, Dengan sikap hati yang tulus, Tuhan pasti akan memberkati kita. Bahkan Tuhan akan memberikan lebih, Dari yang kita minta dan kita doakan. Dan tentunya, Kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Melalui program ini, Kita bersama-sama menjangkau, Dan memberikan kekuatan, Bagi mereka yang betul-betul membutuhkan, Pertolongan Tuhan. Hari ini, Saya ingin mengajak Anda, Pemirsa Setia Solusi, Untuk bermitra dengan kami. Dengan dukungan donasi, Yang Anda kirimkan setiap bulannya, Itu akan memastikan program solusi, Dapat terus diproduksi dan ditayangkan. Dan sebagai ungkapan, Terima kasih kami kepada Anda, Yang mau bergabung menjadi mitra solusi. Maka, Sebuah powerbank menarik, Akan menjadi bagian Anda. Tentunya, Setelah kami menerima donasi dari Anda. Tunggu apa lagi? Ayo, Kirimkan SMS Anda sekarang juga. Agar tetap bisa melayani Anda, Kami juga hadir di Youtube. Caranya mudah, Ketik saja solusi TV, Dan Anda tinggal pilih kisah nyata mana, Yang Anda ingin tonton, Kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tapi jangan lupa, Anda subscribe, Like dan share, Jika Anda ingin menjadi berkat bagi banyak orang, Di sosial media Anda. Akhirnya, Saya Monty pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa minggu depan, Dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan, Begitu pacar saya pulang, langsunglah saya dia pukul Waktu saya udah dipukulin dan saya udah tersudut Akhirnya saya denger dia pacar Diapain pada saat itu ya Lin, Lina, kamu dimana Lin, Lina, Lina Awas ya, jangan bilang sama siapa-siapa, ngerti kamu Saya buburu nyamperin koko saya Terima kasih 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 Terima kasih